Musik Ya jadi rubahasan itu merupakan salah satu sotuan kerja yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Regul Indonesia. Berubahasan merupakan salah satu penegah hukum yang bergerak di bidang penitipan barang-barang sitan dan barang-barang rampasan. Barang-barang ini idealnya adalah ketika tersangkainya atau orangnya masuk ke dalam lapas atau rutan, barang-barang ini masuk ke dalam berubahasan. Dan di perubahasan ini idealnya kondisi penitipan-penitipan barang yang ada di sini sesuai dengan proses peradilan yang ada di negara kita. Yaitu apabila proses hukumnya sudah selesai, baik dari proses yang berada di tingkat kota maupun sampai tingkat upaya ke banding kasasi, Setelah putusannya keluar, harusnya barang-barang yang ada di rumpahasan ini segera di eksekusi. Untuk di rumpahasan itu barang-barang macam-macamnya, ada kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, ada tanah dan bangunan yang dititipkan, Ada juga mebeler, ada juga perkayuan, ada hukum, obat-obatan, namun untuk tanda bangunan ini kan posisinya tidak di dalam kantor berubahasannya, mereka adanya di luar. Namun perawatan dan pemeliharaannya tetap dari petugas berubahasannya. Jadi memang tugas dan fungsi rumpahasan itu adalah, yang pertama itu adalah pengamanan barang-barang citaan, barang-barang rampasan. Yang kedua adalah pengelolaan, yang ketiga adalah pemeliharaan dan perawatan. Tentunya untuk pengamanan barang-barang ini kita sudah maksimalkan di setiap gudang yang ada di kantor rumpahasan Bandung ini. Terdiri dari gudang umum berbahaya, gudang umum terbuka, gudang umum tertutup. Di gudang-gudang ini sudah ada klasifikasinya sendiri dari barang-barang yang dititipkan. Untuk pengamanannya pun kita sudah menggunakan CCTV. Mungkin di tahun 2021 ini kita akan tingkatkan lagi. Untuk petugas pengamanannya pun, untuk setiap regu ada yang bertugas di tiga orang, terbagi menjadi tiga shift. Siang, pagi, dan malam. Untuk pemeliharaannya sendiri, untuk barang-barang yang ada di rumpahasan ini, sudah disiapkan tipa dari rumpahasan Bandung ini sebesar kurang lebih Rp150 juta. Untuk pemeliharaan keseluruhan dari barang-barang yang dititipkan di rumpahasan Pasar Bandung. Untuk perawatan kendaraan itu tentunya tidak sama dengan merawat kendaraan di luar. Misalkan kendaraan di luar, satu kali perawatan bisa sampai Rp2 juta, Rp3 juta. Tapi kalau di rumpahasan ini tidak, kenapa? Karena mobilnya tidak dikeluarkan. Artinya perawatan yang kita lakukan adalah perawatan mesin, perawatan eksterior, perawatan interior. Supaya kondisi mobil dalam keadaan baik, kondisi mobil dan motor dalam keadaan baik. Termasuk untuk perawatan rumah-rumah, tanah-tanah yang dititipkan oleh KPK. Rumpahasan Bandung ini merupakan salah satu sakar yang mendapat predikat WBK tahun 2020 dari Kementerian PAN-RB. Predikat WBK ini memang diperintahkan langsung oleh Presiden Kementerian Indonesia, Pak Jokowi Dodo, untuk semua Kementerian Lembaga bisa meraih predikat WBK dan WBWM guna pembangunan zona integritas yang berada di satuan kerja itu sendiri. Alhamdulillah Rumpahasan sudah mendapatkan langkah awal untuk WBK. Misalkan di tahun 2021 ini kita akan berjuang untuk meraih predikat WBWM. Tentunya ada langkah-langkah inovatif yang kita ambil untuk mengusung predikat WBWM di tahun 2021 ini. Langkah yang ini kita dorong adalah pengambilan barang online. Artinya barang-barang yang ada di rumpahasan ini tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu kita akan coba bisa menggunakan aplikasi yang penggunanya bisa datang. Ataupun yang penggunanya meminta untuk diantar. Misalkan ada satu pengguna kendaraan bermotor, roda dua. Barangnya dititipkan di sini dan proses predikatnya sudah selesai. Mereka bisa input di aplikasi yang sedang kita gagas ini. Harapannya ketika sudah di input data, proses verifikasi data sudah kita cek benar, barang itu bisa kita antarkan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan dengan gagasan ini kita bisa mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani di tahun 2021 ini. Namun program ini masih kita gagas dan kami juga masih meminta izin kepada pimpinan. Mudah-mudahan besar pendapatan kami pimpinan bisa mendukung program ini. Ini tentunya agar inovasi yang ada di rumpasan Bandung ini bisa lebih, bisa ditingkatkan. Sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang ada di rumpasan ini lebih baik lagi. Untuk aplikasi yang sedang kita gagas ini adalah aplikasi pengembangan dari yang sudah kita miliki. Tahun 2021 ini untuk meraih program predikat WBK ini, rumpasan sudah memiliki aplikasi yang namanya Sibaba. Sibaba ini adalah satu-satunya aplikasi yang dimiliki oleh rumpasan Indonesia. Sibaba ini adalah aplikasi yang bisa menunjukkan data basan barang dalam aplikasi yang bisa dicek oleh pengguna layanan. Pengguna layanan itu adalah aparat penegak hukum terkait. Dan aparat penegak hukum sudah kita berikan username dan password untuk mereka bisa masuk ke dalam sistem itu. Sehingga mereka bisa mengecek data basan barang, barang sitan, barang rapasan yang ada di rumpasan Bandung ini. Untuk pengembangan aplikasi itu, nanti di dalam aplikasi Sibaba ini kita akan buatkan aplikasi Sibaba mobile atau Sibaba online. Yang di dalamnya mencakup inovasi pengantaran barang-barang online tadi. Terima kasih telah menonton!